Teman-teman sekalian, jadi hari ini kita mau ngecek progres perkembangan, pembangunan atau pembuatan mini soccer ada di Burba Lingga. Aku kebetulan ada team sama temanku gitu, kami membuka jasa lah gambangannya, membuka jasa untuk teman-teman sekalian. Barangkali mau punya usaha bikin mini soccer gitu loh, punya usaha bikin mini soccer, enggak, punya usaha mini soccer gitu, kan lagi hype banget. Saat ini kami, aku bersama team itu lagi membangun di beberapa kota, salah satunya di Burba Lingga, terus abis gitu kemarin, ini masih ukur-ukur lapangan di Kebumen, yang sudah jadi di Wonosobo 2, terus di Pekalongan juga sudah jadi, terus di, aduh sampai lupa di Pemalang, di Pemalang juga ada. Pokoknya teman-teman yang di Jawa Tengah maupun di Indonesia, dimanapun gitu, kalau misalnya mau tahu RAB-nya berapa dan lain-lain, teman-teman komen aja atau ke Instagram ke UDM aja. Aku pengen bikin mini soccer nih bro, gitu misalnya. Di daerah sini oke, kita ngobrol gitu ya guys ya. Nah, kita hampir sampai ke tempatnya. Ini ngomong-ngomong terima kasih dulu kredit buat istriku tersinta yang sudah menjadi kameramen dadakan ya kan. Halo istriku, kenapa kamu tidak bersuara sama sekali? Gitu dong katanya. Ini kita udah sampai baktuh. Ini tempatnya, nanti disini kita akan bikin cafe sekalian. Ada kafenya, ada parkirannya luas, mini soccer-nya, dengan tribunnya sekalian, ada kantinnya juga. Jadi ini bakalan jadi salah satu tempat mini soccer yang luas gitu. Di Burba Lingga, Burba Lingga itu baru ada satu. Nah ini adalah yang kedua. Jangan barang aja nih ya guys ya, terutama di Burba Lingga nih. Kalau teman-teman booking mini soccer hari ini, datang ke tempat mini soccer, bulan depan baru dapet jadwalnya. Tuh, mini soccer tuh. Ayo turun. Betul, ayo kita turun. Kurang lebih nih lahannya. Ini buat calon lapangannya, seret. Yang depan sini cafe ya kak? Ini cafe dengan view-nya kesana tuh, Kali Kelawing. Cabang ganda sulit. Nah ini, ini parkirannya. Dan nanti parkirannya dari jalan situ ke Nge-L gitu. Oh, Nge-L. Ini parter. Ini pasti ya anak-anak futsal, orang-orang futsal Jawa Tengah, gak ada yang gak tau pelanggaran berat kalau gak tau orang ini. Itu dia tadi guys. Waduh, panas banget peringatan. Itu tadi kira-kira apa ya? Lahan, calon lahan yang sudah diratakan, sudah dikasih kodasi, buat dibikin mini soccer. Lokasinya ada di Ghanda Suli. Kalian pasti tau lah, kalau orang berbalik itu tau Ghanda Suli di mana. Terus dari lokasi sekitarnya, jalan rayanya, itu udah ketahuan banget di daerah mananya. Itu lumayan strategis banget, dan memang lumayan luas. Gitu guys. Nah, gambaran ya. Buat yang nanyain gitu, atau pertanya-tanya, kira-kira RAB-nya berapa? RAB-nya ya sekitar, oh kalau RAB-nya ya maja sih. Nanti detail-detailnya gimana, makanya kita bisa ngobrol langsung, kalau misal ada yang tertarik gitu, pengen punya usaha ini. Kenapa usaha ini? Karena, yang pertama, olahraga sepak bola itu begitu populer kan di Indonesia. Yang kedua, ini olahraga, lagi hype banget gitu. Kayak zaman dulu futsal, bahkan futsal sampai sekarang masih hype. Sekarang sudah ada, pro player-nya di Indonesia sudah marak gitu, itu olahraganya. Mini soccer, aku nggak tahu sih. Cuma sebagai fun game, itu gitu. Tanyain deh sama teman-teman yang ada di Jakarta, gitu. Pasti rame banget juga kan, mini soccer. Itu guys. Terus, keuntungannya lagi adalah, kami itu sudah lama berkecimpung di dunia futsal, di dunia sepak bola, gitu, yang mana, terutama di Jawa Tengah, tapi tidak menutup kemungkinan juga, sesuatu Indonesia gitu. Itu tuh banyak manteling, yang nanti bisa jadi keuntungan, kalau misal teman-teman mau ngadirin sesuatu, kayak di mini soccer-nya nanti ketika sudah jadi. Karena apa? Karena kami banyak relasi, orang-orang futsal, orang-orang sepak bola, PSSI, orang-orang asosiasi futsal Indonesia. Itu banyak, banyak rekanan, jadi, bisa kami bantu juga gitu, buat, bisa mengadain event, gitu. Begitu. Itu salah satu keuntungan, kalau misal, bersama-sama kami. Itu memang masih bentuknya, masih begitu banget. Kalau, buat yang belum tahu mini soccer itu kayak gimana, ya nanti aku kasih cuplikan video, sedikit, terkait mini futsalnya. Karena tadi kan masih kayak, lahan kosong gitu. Tentu, ngomong-ngomong lahan itu gitu, tadinya kayak teping, tinggi banget. Itu harus dilatakan kan, pakai alat-alat berat gitu, dilatakan tanahnya, nanti di, di, apa namanya, dibangun lapangan di situ, dibangun kantin di situ, kalau misal ada yang mau pakai tribun, pakai tribun. Kayak biasa standar, kantin, tawar mandi gitu-gitu kan. Cuman nanti ada yang, tambahin cafe, tambahin cafe oke. Lahan paginya diluasin, nah paginya diluasin kayak yang tadi itu, lahan paginya L gitu. Lahan paginya ada yang luas luas, gitu guys. Pokoknya, gak bisa lah, aku ceritain detail di sini, nanti kalau misal pengen punya mini soccer, kalau jadiin salah satu cabang bisnis, bisa kontak, kita kerjasama. Itu teman-teman. Kami minta doanya juga, semoga progresnya lancar ya. Tegas selalu buat kalian semua, buat kita semua. Tegas selalu, dan semoga 2022 akan di situ lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sembari menunggu, anak kedua lahir insya Allah, sembari menunggu, kontekan dari kalian, yang mau kerjasama, bikin mini soccer. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.